Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area D31 media oke berjudi pada video kali ini saya pengen bahas membalap pasal Jepang yaitu si Nyai Zawa yang tahun ini masih membalap di Asia Talent Cup ya secara usia memang dia cukup senior ya karena 17 tahun kelahiran 2005 namun secara regulasi dia masih bisa mengikuti Asia Talent Cup karena kita baca di sini usia 27 Januari 2023 yang maksimal banget masih bisa mengikuti Asia Talent Cup sedangkan si Nyai Zawa beruntung karena kelahirannya bukan di Januari sama seperti Ahmad sawti dari Qatar ini nah sebenarnya ada sesuatu yang menarik kalau kita bicara si Nyai Zawa masih membalap di Asia Talent Cup musim 2023 Oke dia baru mengikuti Asia Talent Cup di musim 2022 tapi secara usia memang cukup senior dan dia juga bukan pembalap yang lemah banget hingga di aruskan masih mengikuti lagi dan bisa bersaing lagi dengan yang jauh jauh lebih muda dia cukup kuat di musim 2022 bahkan dia menjadi juara kedua Asia Talent Cup dibawahnya Hakim Danis dan dibawahnya dia alias posisi ketiga ada pembalap Indonesia itu Fedega Pratama yang jauh lebih muda karena kelahiran tahun 2008 ribet ngomong oke dan kalau buat saya pribadi sebenarnya si Nyai Zawa ini lebih kepada proyek masa depan Honda setelah tayo furusato menurut saya ini jelas banget saya bahas di konten kali ini sebenarnya pengen saya upload saya bikin dengan benar-benar hati-hati dengan data yang cukup kuat dan juga video yang mungkin lebih nyaman dilihat dan audio yang lebih oke tapi kayaknya di upload di tanggal 31 Januari 2023 yang apa-apalah kita lebih percepat lagi saya pengennya di bulan Februari ya tapi nggak apa-apa kita upload aja dan coba kalian boleh kasih like jika memang suka pembahasan ini biar agar kalian bisa mendapatkan mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak lagi tentang pembalap-pembalap di Asia Talent Cup dan juga mungkin Moto3 World CPS Red Bull Rookies Cup dan juga Evo N Junior GP pertama dia persis banget dengan tayo furusato ketika memang waktu itu tayo furusato pun demikian tayo furusato di musim 2020 dia mengikuti Asia Talent Cup 2021 dia mengikuti juga Asia Talent Cup namun yang menarik adalah ketika musim 2021 itu memang kan serinya atau sirkuitnya sendiri tidak banyak hanya cuma Qatar kemudian Mandalika Indonesia jadi cuma back-to-back back-to-back dan akhirnya selesai gitu aja karena memang masih masa pandemi ya masih pandemi COVID gila sebenarnya dibanding kontestan Asia Talent Cup yang lain tayo furusato ya cukup senior juga dan dia di Sambi balapan 2021 itu ya selain Asia Talent Cup adalah Red Bull Rookies Cup persis kan seperti si Nyai Zawa kita lihat musim 2023 si Nyai Zawa membalap juga di Red Bull Rookies Cup berkat promosi dari Dorna Sports sendiri karena prestasi dia cukup oke di Asia Talent Cup 2022 dan juga usianya sudah cukup matang banget untuk bisa mengikuti Red Bull Rookies Cup kenapa saya jujur kalau mungkin kalian ngikutin konten saya saya nggak pernah bahas si Nyai Zawa akan masih membalap di Asia Talent Cup 2023 karena saya pikir secara usia udah-udah senior nih nggak mungkin juga kayaknya dia masih mengikuti karena enakan dia mungkin fokus aja di Red Bull Rookies Cup apalagi Asia Talent Cup juga kan nanti baru mulai di bulan-bulan Agustus gitu jadi masih jauh banget lebih baik kan mungkin dia mungkin ya bisa membalap di FOM Junior GP ataupun di European Talent Cup tapi ternyata mungkin entah karena memang dia tidak ada backup sponsor juga karena kita tahu juga mengikuti di FOM Junior GP ataupun European Talent Cup itu butuh dana yang banyak juga enggak sedikit miliaran-miliaran juga dibutuhkan biaya untuk bisa mendapatkan tim di sana sekalipun prestasinya mentereng di region-region tepat tinggalnya seperti region Asia lah untuk isinya jauh akan walaupun dia memiliki gelar juara kedua Asia Talent Cup tapi dia tetap harus membawa dana yang cukup segar syarat cukup besar untuk bisa membalap di FOM Junior GP karena memang pola seperti itu ketika pembalap-pembalap sudah mulai go internasional mereka membalap di Red Bull Rookies Cup juga membalap di FOM Junior GP ataupun European Talent Cup ketika usianya memang belum memenuhi syarat untuk bisa mengikuti FOM Junior GP mungkin kalau orang awam ngeliatnya seperti ya ya memang dia masih dapat kesempatan dari Asia Talent Cup untuk bisa melanjutkan Asia Talent Cup 2023 di musim keduanya artinya seperti itu dan dia juga membalap di Red Bull Rookies Cup kita udah bahas juga bahwa memang ini aja nggak bakal bentrok dengan Red Bull Rookies Cup ya gitu udah bahas juga kontennya sekitar berapa bulan yang lalu ya dan menurut saya memangnya bisa banget di Sambi kita ke membalap di Asia Talent Cup membalap juga di Red Bull Rookies Cup Kenapa saya bilang mirip polanya dengan Taifur 1 pertama karena Taifur 1 pun demikian dia membalap di Asia Talent Cup dan dia juga membalap di Red Bull Rookies Cup walaupun nanti itu Red Bull Rookies Cup itu dia tidak full dari awal tapi dia memulai dari seri Italia misano dan hasilnya langsung juara waktu itu Taifur 1 dan memang langsung mencelat banget bagus banget tapi di seri-seri berikutnya dia nggak langsung aja juara-juara juga deh tapi bagus banget bisa konsisten berada di 5 besar 10 besar dengan motor KTM RC250R padahal waktu itu musim 2021 berakhir ya orang mikirnya Oh mungkin Mario suraji naik dan mungkin ada pembalap Jepang seperti Matsuyama kalau kita masih ingatkan dia aja waktu itu FOMC Vmoto3 yang sering banget diberikan wildcard oleh Hiroshi Aoyama dan orang pasti mikir Wah si Matsuyama nih pasti yang naik ke World Championship Moto3 nya kan ternyata Matsuyama nggak nggak naik dan malah tapi FOMC Vm1 yang jelas-jelas cuma dari Asia Talent Cup juara Asia Talent Cup ya 2021 dan juga pembalap reguler dari Red Bull Rookies Cup naik langsung ke Moto3 World Championship itu yang jelas-jelas orang mikir nggak 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 nyampe-nyampe banget kalau nggak memang orang-orang yang dalam lingkaran HRC dan juga ya dalam pedok sendiri garasi sendiri yang nggak mungkin tahu atau mungkin orang-orang yang disana juga nggak tahu karena keputusan ini sangat rahasia ya banget biasanya untuk penentuan nama-nama pembalap di musim depannya nah saya bilang seperti itu pertama ya Jepang memang lagi gencar-gencara banget untuk bisa memberikan kesempatan kepada talent-talent mereka berjuang membalap di ajang internasional karena memang mereka berusaha banget untuk bisa mengorbitkan anak-anak mereka anak-anak Jepang hingga sampai MotoGP jadi memang mereka sudah lama banget tertidur mereka dulu memang cukup bagus di masa-masa GP 500 ya kan itu mereka banyak talent-talent dari Jepang tapi ketika makin kesini di era MotoGP mereka semakin sedikit-sedikit-sedikit sekali talent-talent pembalap Jepang dan kita lihat memang dibikin matang banget pembalap mereka ketika sampai di Grand Prix seperti kita tahu ya Ayu Masasaki terus juga mungkin ya banyaklah pembalap Jepang kan seperti Tasuki-Susuki dan lain-lainnya yang memang sudah cukup usianya matang sebenarnya tapi mereka harus mendapatkan gelar untuk bisa naik lagi ke step-step berikutnya atau Ayu Ogura juga seperti itu kan jadi sepertinya pantas banget ke MotoGP kalau memang dia orang Indonesia pasti sponsornya udah langsung dorong banget kan oke mungkin ini pendapat saya dan ada beberapa teman saya yang juga mikir seperti ini juga saya nggak tahu apakah kalian juga yang dengar video ini lihat video ini memiliki pemikiran yang sama coba ditulis di kolom komentar ya sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Terima kasih 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 Terima kasih